Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan selanjutnya kita semua Amin Oke teman-teman, Alhamdulillah Kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi sosok SKB pedagogi dimana soalnya kita persiapkan untuk menghadapi KPNS Formasi Keguruan tahun 2019 yang pelaksananya pada tahun 2020 ini dimana pada pertemuan kali ini Insya Allah Maki akan membagikan kepada kawan-kawan terkait dengan materi instrumentes dimana materi ini berhasil berdasarkan FR yang berdarah di alamanya ini terkait dengan banyaknya soal yang berkaitan dengan pedagogik dan Alhamdulillah ini sudah masuk ke part 18 bukan 16 hari ini tapi ini part 18 oke baik, tukar yang tentu kita langsung jikuti ke P sebelumnya Maki sudah berbagi program media kemudian juga sekarang kita masuk ke instrumentes dimana beberapa hal yang lalu hari kemarin kalau tidak salah Maki menemukan adanya FR yang berdarah terkait dengan instrumentes ini dia nomor 7 ya sorry, sorry, mana nih ini dia nomor 7 dan Insya Allah di pertemuan berikutnya setelah instrumentes Maki akan membuat video pembelajaran atau pembahasan materi mengenai tes somatif dan formatif gitu ya, kawan-kawan ya oke, kita langsung aja disini sudah selesikan semua masalah namun lupa pembahasan minumnya tebut seseruk gitu ya selalu ada masalah yang semuanya disemui pus solution biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kan soalnya kayak gini coba coba pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah dan merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk melakukan pengurangan yang disebut bila-bila A tes B soal C butir soal D naskah E instrumen ya, karena kita sedang membahas tes ya, semuanya seperti jawabannya tes gitu kawan-kawan yang A jadi tes itu adalah kawan-kawan adalah sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah merupakan salah satu instrument yang gunakan untuk melakukan pengukuran jadi tes itu digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana baik itu pengukuran kualitatif maupun kualitatif sejauh mana kemampuan besar dalam memahami materi yang telah kita berikan gitu itu yang disebut dengan tes nah, umumnya tes itu dibagi dua ada yang bagi dua dulu lah ada tes objektif objektif nanti ada tes non-objektif umumnya yang kita pakai gitu di sini objektif objektif misalnya contohnya pilihan ganda ya soalnya non-objektif contohnya soal urayan nih contoh sederhananya ya dan urayan pun sebetulnya ada dua ada urayan yang sifatnya objektif juga ada yang non-objektif gitu kawan-kawan ya sejak sederhananya non-objektif gitu oke itu terkait dengan tes gitu ya ada tes objektif sama non-objektif nanti semua tips sama formatif masuk kemana oke kita bahas di pertemuan berikutnya ya oke lanjut soal nomor 2 di sini selesai dengan sebuah masalah namun masalahnya mencetek butuh seseru gitu ya selalu masalahnya semuanya jadi semuanya push solution biar apa iya betul biar sudah sih gitu kan kan soalnya kayak gini nih berikut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes hasil prestasi belajar yang baku adalah kecuali kecuali yang tidak akan kecuali A menyusun spesifikasi tes B menulis tes C menelak tes D melakukan uji coba tes E menentukan tujuan tes yang mana nih oke kawan-kawan dalam membuat tes dalam menyusun tes gitu ya ada langkah yang harus kita tempuh jadi tes itu dibuat tidak sembarangan gitu ya jadi ada ada beberapa langkah yang harus kita tempuh satu sebelum tes itu dibuat kita harus menyusun spesifikasi tes menyusun spesifikasi tes spesifikasi tes yang ini nih usah ditulisnya capek nah jadi sebelum kita membuat itu kita harus menyusun spesifikasi tesnya spesifikasi tes untuk apa spesifikasi tes nanti di pertemuan di nomor berikutnya lama kebahasa nah baru setelah disusun spesifikasi tesnya kita tentukan kita buat langsung menulis tes buat tes jadi gak langsung langsung buat soal kayak makanya sekarang nih buat soal ini ditelah dulu dicusun dulu spesifikasinya gitu baru ditulis setelah ditulis ditelah dulu jadi sebelum langsung diberikan jadi gak langsung gak bikin soal kemudian berikan kepada peserta jadi gak gitu kawan-kawannya gak semudah yang dibayangkan ternyata ya makanya atau kepada kawan-kawan oh sorry gak gak maksudnya jadi kita kadang-kadang kan kalau misalkan ada soal yang dikerjakan secara asal oleh peserta kita kan suka bagaimana perasaannya karena ternyata membuat tes itu tidak serta-merta kawan-kawannya jadi disusun dulu spesifikasinya ditulis tesnya kemudian ditelah setelah ditelah gak langsung diberikan diuji coba dulu jadi kalau misalkan kita mau memberikan tes ini di kelas A kita coba di kelas B misalkan gitu baru setelah dicoba kita menentukan uji tujuan tesnya apa eh sorry menentukan tujuan nah ini bukan disini nih ini bro karena ditanyakan yang kecuali itu yang ini ya berarti yang lain benar jadi sebetulnya ada 9 langkah kalau gak salah itu ya satu menyusun spesifikasi setelah disusun spesifikasinya kita menulis tes setelah ditulis kita telah tesnya setelah diuji coba setelah diuji coba diapain ya kan nanti dapat tuh hasilnya yang kelima itu adalah dianalisis ya dianalisis menganalisis menganalisis putri tes menganalisis jadi si ACnya menganalisis putri tes ada soal mana saja nih yang sulit yang tidak bisa dikerjakan oleh peseradik gitu itu dianalisis setelah dianalisis baru kita perbaiki memperbaiki tes jadi gak langsung dikasih diperbaiki dulu kalau misalkan ternyata banyak peseradik yang gak bisa misalkan berapa persen yang gak tuntasnya dihadap satu materi yang diberikan atau beberapa soal yang diberikan itu kita perbaiki kawan-kawan kemudian yang ke tujuh setelah kita perbaiki kita baru merakit tes lagi buat lagi merakit tes lagi buat lagi setelah dirakit tujuh yang ke delapan itu adalah baru melaksanakan tes ternyata ternyata kawan-kawannya sejarahnya itu memberikan tes itu seperti ini harusnya gitu dan yang kesembilan terakhir itu adalah menapskirkan hasil tes baru setelah dilaksanakan kan kita tahu hasilnya gitu kan baru disaptirkan disapsirkan hasil tesnya gitu kan kawan-kawannya jadi sebelum kita membuat soal soal nih sebelum membuat soal tes kita itu harus menentukan dulu spesifikasi spesifikasi tesnya kita menyusul spesifikasi tesnya baru menulis setelah ditulis ditelanah dulu mana misalkan ada contoh kecilnya takut ada penulisan tanda baca yang salah misalnya kayak koma titik kemudian operasi penjuplahan kepemiliran kalau ada matematik gitu kan ya atau kuadratnya harus jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya baru kita uji coba di tes itu di kelas tertentu baru setelah di uji coba di keanalisis hasiannya sedang-desis kalau ada yang tidak bagus baru diperbaiki baru merakit selakit baru melaksanakan tuh jadi sehingga langsung bikin soal langsung dilaksanakan gitu kan ya dan hasilnya ditapsirkan jadi kalau begitu jawaban yang lewat karena yang ditanyakan yang kuocoh wali itu adalah yang begitu kan kawan anzin jadi mantap jadi langkah dalam menyusun tes itu ternyata seperti ini kawan-kawan ya disusun dulu spesifikasinya ditulis ditelaan di uji coba kemudian di analisis diperbaiki dirakit dan dilaksanakan tes lalu ditapsirkan hasilnya langkah awal dalam mengembangkan tes guna mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara A menetapkan spesifikasi tes B menulis tes C menganal A tes D melakukan uji coba tes E menganal si butir soal nah pertama yaudah kita hadapi dulu instrument di semua persolusion biar apa iya betul biar respirasi gitu kawan-kawan oke kawan-kawan di sebelumnya sudah maki katakan bahwa ada langkah-langkah dalam menyusun tes jadi tes itu kan tidak diberikan begitu saja kita harus dia menyusun spesifikasinya kemudian atau menyusun atau menetapkan boleh nih kemudian ditulis kita ditulis baru di uji coba di alisis gitu kan sampai diberikan tes dan di ada ditapsir ganasinya nah langkah awal dalam menguat tes itu berarti apa ya tadi menetapkan spesifikasi tes dulu jadi sini dulu kawan-kawan ya jadi ditentukan dulu menetapkan spesifikasi tes menyusun spesifikasi atau biasa dikenal ini silah lainnya adalah blueprint test blueprint test kita membuat blueprint test dulu kawan-kawan ya gitu untuk apa ini biasanya isinya itu urayan yang menunjukkan urayan yang menunjukkan yang menunjukkan show aja ya capek nulis ya yang menunjukkan keseluruhan karakteristik karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu tes gitu blue screen 2 diantaranya dalam menyusun tes ini oke tulis aja dalam menyusun spesifikasi tes itu spesifikasi tes atau blueprint test itu kita harus disini nah menentukan tujuan gitu menentukan tujuan tes tujuan untuk apa tes itu nah disini ternyata jadi ketika kita akan membuat tes itu ditentukan tujuannya untuk apa misalkan mengukur indikator berapa kali berapa gitu kawan-kawan setelah ditentukan tujuannya kita menyusun kisi-kisi nah kisi-kisi itu ada disini menyusun menyusun kisi-kisi kisi-kisi tes kisi-kisi soal itu kawan-kawan ya jadi ternyata ada di langkah pertama langkah awal itu adalah menyusun spesifikasi tes jadi menyusun kisi-kisi masuknya ke menyusun spesifikasi tes setelah nah sebelum menyusun kisi-kisi tentukan dulu tujuannya gitu kemudian kita menentukan bentuk tes bentuk tesnya mau apa apakah mau pilihan ganda atau mau urayan gitu mau lisan mau wawancara atau bagaimana gitu ya baru ini menentukan panjang tes panjang tesnya mau bagaimana kalau bahasa Indonesia harus paka panjang gitu ya atau mau hots mau loads gitu ya kalau maksudnya nah ini dia masuknya ke menyusun spesifikasi tes langkah awal jadi sebelum kita menyusun tes itu sebelum menyusun soal sebelum menyusun kisi-kisi juga kita harus menyusun spesifikasi tes yaitu spesifikasi atau yang biasa dikenal dengan blueprint biasanya isinya tentang urayan karakteristik yang harus dimiliki oleh tes apa saja yang harus dimilikinya oh tujuannya untuk apa kemudian kita untuk kisi-kisi bentuk tesnya mau bagaimana pilihan ganda apa urayan panjang tesnya mau bagaimana nah hal ini untuk apa untuk memudahkan jadi fungsinya ini untuk memudahkan membuat membuat atau menulis soal karena terkadang kita kan kalau membuat soal itu sulit gitu ya kayak mengakinah membuat soal disini juga sulit supaya mudah disusun dulu kisi-kisinya tujuannya untuk apa ditentukan tujuannya oh tujuannya supaya misalkan kalau memahami bagaimana instrumen tes dibuat kisi-kisinya bentuknya bagaimana pilihan ganda panjangnya gimana mau ini masih setengah sedang serang saja ini itu mantap kalau mantap next jadi kisi-kisi itu ada di langkah pertama yang berikutnya nomor 4 yang terakhir hanya berbagi 4 soal dulu insya Allah akan membuat soal yang lebih hot untuk kasus SKB berikut menurutkan tujuan penting pemberian tes tes itu tadi kan ada tujuan kecuali apa A mengetahui tiket kemampuan bisa didik B mengukur pertumbuhan dan perkembangan pesan didik C mengdiagnosis kesulitan belajar pesan didik E mengetahui hasil pembelajaran yang mana jadi ternyata kawan-kawan oh E ini benar semua yang E yang wrong ini pertama tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan pesan didik tes itu kan pasti ini untuk mengetahui tingkat kemampuan pesan didik masuk mengukur pertumbuhan dan perkembuan pesan didik sama bisa ya mendiagnosis kesulitan belajar itu kan di video sebelumnya sudah membagikan bagaimana cara kita mendiagnosis kesulitan belajar salah satunya melalui tes ini itulah sebabnya tujuan tes adalah mendiagnosis kesulitan belajar sedik kemudian mengetahui hasil pembelajaran tentu dong nah berikutnya yang kelima itu adalah tujuannya untuk mengetahui no no aja biar gak capek pencapaian kurikulum tuh sampai ke kurikulum nantinya kurikulum sekolahnya pencapaian kurikulum gitu yang keenam itu adalah mendorong peserta didik belajar mendorong untuk mendorong peserta didik belajar karena kalau gak ada tes peserta didik malas belajar gitu jangan kan ada tes gak ada tes ada tes aja sudah malas belajar kan peserta didik kita itu belajar kayak mau ulangan aja gitu kawan kan ya SKS makanya steam kebut semalam katanya gitu nah dengan adanya tes itu mendorong peserta didik belajar jadi setidaknya mereka mempersiapkan didik untuk menghadapi pembelajaran tes tes dengan demikian memaksa mereka untuk membaca untuk belajar gitu kawan kan yang ketujuh adalah mendorong peserta didik sama ini untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik melaksanakan pembelajaran yang lebih baik yang lebih baik kenapa karena ternyata setelah tes itu diperoleh nilai kecil misalkan bagi mereka waktu manis dong dia harus dia akan merefleksi dirinya sendiri kenapa nilai saya kecil oh ternyata karena saya tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung di kelas tidak bertanya kepada guru kepada pertanyaan kepada teman dengan adanya tes maka dia akan mendorong mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang berbaik dia akan fokus lagi itu kan ya anzen ini jadi mantap oke kanan-kawan barangkan disajud yang selesai dengan pengetahuan pengetahuannya mengenai kompetisi pedagogik yaitu salah satu kompetisi yang harus dimiliki oleh seorang guru karena disamping kemampuan profesionalnya kita pun harus tahu dan menguasai betul kompetisi pedagogik oke teman-teman disamping memaksimalkan usaha dan rajin dan rutin tidak lupa untuk memaksimalkan dan doa biar nanti kita dapatkan apa yang kita ingin amin oke insyaallah next pertemuan akan mengakibahkan mengenai tes somatif dan formatif terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati